Intro Selanjutnya Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Hajar Rahmah Norlias terus berupaya menanamkan akan pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat melalui Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Hajar Rahmah Norlias saat gelaran Sosialisasi Peraturan Daerah Kalsel No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Aula Kantor Camat Banjermasin Selatan belum lama tadi Sosialisasi Perda kali ini melibatkan warga yang terdiri dari para ketua RT dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah Banjermasin Selatan Melalui sosialisasi ini, Rahmah mengajak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurusnya ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat Pasalnya, dokumen kependudukan ini sering diperlukan Paling kalau KTP kan sudah ini, sudah rata-rata sudah terancar lah Banyaknya ini kadang-kadang yang masyarakat ini kurang mengerti tentang pentingnya KTP Jadi begitu diperlukan baru buat, artinya bukan hanya KTP ya Kemudian kependudukan lainnya ini seperti akta, kependian kartu keluarga Bila perlu baru mengurus Nah itu kependudukan masyarakat Karena sangat dipentingkan Jadi kemudian perubahan-perubahan status pendudukan Biasanya kan yang sudah dari yang belum kawin jadi kawin Itu kan perlu dirubah statusnya Lebih jauh, Rahmah mengatakan Sosialisasi ini selain menggandeng salah satu anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjermasin Juga menghadirkan narasumber dari Kabit Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjermasin Idah Khairiyati Dengan materi terkait proses pembuatan dokumen kependudukan Muhail Banjar TV